Meluncur ke TKP, siap, 86 Meluncur ke Pindah, ya minta tolong kerjasamanya. Makasih, Pak. Ya, teman-teman, hari ini kalau tidak berhasil, maka lain kali kita bikin lebih besar lagi. Masih banyak, masalahnya masih banyak. Eh, odorong, dorong, dorong. Eh, maju, 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 maju. Eh, ini kembali pada bantung. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Di sini sudah sekit, Pak. Terus, Pak. Terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, Pak. Di tengah-tengah aspirasi mereka, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari kejauhan. Tidak, Tidak, Tidak! Terus, sudah,スター Saya akan berhati Sangat,・s Downung! Maksudnya Di sini para supir angkutan konvensional ini berlari, mereka berteriak, saya juga tidak tahu sedang terjadi apakah di sumber suara tersebut. Pak jangan, Pak. Pak jangan, Pak. Pak sabar, Pak. Sabar, Pak. Kita bukan ngomong-ngomong. Bapak sini aja, Pak. Kita akan jangin dari tadi kami kita. Kalau Bapak ingin masyarakat tetap ingin taksi, Bapak tenang aja, nggak boleh emosi. Nanti kalau Bapak emosi, Bapak bikin ricu, orang-orang jadi mikir, oh taksi gitu, gitu ya. Kita jadi pagi tuh, Pak. Iya, 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 Pak. Kita nggak kepingin begitu, mereka yang mulai. Saya berusaha menenangkannya. Karena Bapak tersebut sempat bilang bahwa dia sudah berdemo sejak tadi pagi, kemudian dengan adanya angkutan umum berbasis online ini, dia merasa pendapatannya juga berkurang, mungkin semua rasa tersebut campur aduk sehingga beliaunya menangis. Udah, Bapak daripada ini keluarga Bapak juga di rumah. Nunggu Bapak, ya kan, daripada nanti Bapak ikut ricu. Kasian keluarga Bapak, ya. Bapak tenang aja, nggak usah ikut-ikut. Nanti daripada ricu, kasian Bapaknya, ya. Bapak, ini, kita tahu kok, kita tahu semuanya di sini, kita dengar apa aspirasi Bapak, ya. Udah, Bapak jangan ikut-ikut ricu, ya Pak, ya. Mohon maaf, ya Pak. Makasih, ya Pak. Semuanya tenang, ya Pak, ya. Jangan dikut ricu, Pak. Mundur aja. Kasian, Bapak. Keluarganya di rumah, kasian. Jalan, Pak, jalan, jalan. Tetap jalan, Pak. Pak, minggir, Pak. Minggir. Pak, ambil jalan sini aja, Pak. Bapak, ambil jalan sini aja, biar nggak ganggu yang lain, ya Pak, ya. Bisa ke sini, Pak. Bapak ke sini, Pak, biar ada jalan yang lewat, ya. Bapak, 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 mohon minggir kesini aja, ya. Biar bisa lewat, Pak. Di sini saya juga tetap menenangkan para pendemu yang lain dengan anggota Sabara dan anggota kepolisian yang lain di lapangan juga berusaha untuk menenangkan para pendemu tersebut untuk letak kenal. Lepat minggir aja, Pak. Biar nggak bisa lewat, Pak. Yang lain nggak ikut-ikutan, Pak. Bapak, mohon maaf. Bisa minggir, ya Pak, ya. Pak, bisa minggir, Pak. Bisa minggir. Bisa minggir, Pak. Bisa minggir. Bisa minggir, Pak. Bisa minggir. Ya. Aman, tuh. Ya, ya. Nggak usah ricu, ya Pak, ya. Ya, udah. Kami pun polisi buah anak kami. Bagus. Mundur, Pak. Mundur aja, Pak. Jangan rucu, Pak. Cuma lewat dong, Pak. Ya, barusan. Barusan ada kerucuan karena ada pengemudi ojek online yang datang. Kemudian para pendemu dari Super Taksi ini sedikit terpancing emosinya sehingga mereka mendatangi para pengojek online. Namun, suasana masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi, tidak sampai terjadi kerucuan. Di dalam, Pak. Minggir, Pak. Minggir. Di dalam aja, Pak. Di dalam, Pak. Di dalam aja, Pak. Biar ada yang lewat. Kalau yang mau lewat, bisa lewat, Pak. Bisa. Masuk, Pak. Masuk. Bapak. Nah, masuk, Pak. Pak, masuk, Pak. Bisa masuk, Pak. Ya, makasih, Pak. Yuk. Lanjut. Pak, bisa masuk, Pak. Masuk, Pak. Masuk sini, Pak. Masuk, Pak. Biar bisa lewat, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak. Yuk. Makasih, udah gak ricu, ya. Makasih. Kok, jangan di luar. Iya, iya. Iya, Pak. Sabar, ya, Pak. Iya, nanti, Pak. Iya, iya, Pak. Udah aman, kan, ya, di sana, ya? Hah? Udah aman, kan, ya, di sana, ya? Iya, iya. Yuk, Pak. Iya, tadi itu para super taxi udah sangat terpancing emosinya, bahkan bisa dibilang ya, menyuarakan kalau super taxi, semuanya jangan takut, kita serbu aja pengojek online. Karena mereka sudah mengambil lapak mereka atau apalah, tapi sebenarnya bisa ditenangkan kalau kita bisa mendekati. Dan ketenangan itu bisa diciptakan sehingga tidak sampai terjadi kerjuan. Dalam kondisi tersebut, kami sebagai pihak kepolisian tetap tenang, karena kita tahu bahwa orang yang sedang emosi itu sulit untuk diajak bicara atau mendengarkan. Namun dengan keadaan tersebut, kami tetap tenang supaya keadaan bisa tetap terkendali. Terima kasih, Pak. Minum dulu, Pak. Tenang-tenang, ya, Pak. Bapak Icin. Dengan ketenangan yang kami lakukan, dengan blokade juga yang kami lakukan, cara tersebut bisa menahan para pendemo tersebut supaya tidak bertindak lebih jauh lagi. Dan juga bisa menenangkan emosi mereka yang sedang meluapu. Ada lagi kerusuhan setelah saya bicara ini. Kalau rekan-rekan setelah ini ada berbuat anartis dengan siapapun, saya tidak ragu-ragu mengambil pindakan tekan. Setelah situasi kembali aman, Bapak Kombes Polkris Namurti turut naik ke podium dan memberikan himbauan kepada para pendemo untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai. Setelah saya minta jalur depan DPR ini dibuat dua jalur, dirapikan parkirnya supaya pengguna lalu lintas siap lain merasa demo dekan-dekan tidak mengganggu orang lain. Apakah bisa diambungan? Tidak. Apakah bisa dilakukan? Tidak. Saya minta dua jalur dibuka memanjang, kami akan amankan dekan-dekan dari siap lain. Tidakkan mengkoordinir diri sendiri, Anda Dewo, Anda sudah laporan, tapi nanti pada waktunya, ya, 18.00, semua sudah harus bubar. Apabila tidak bubar, menurut Anda melanggar undang-undang nomor 9.00-7.00 tentang kebebasan menyampaikan pendapatan. Cukup silahkan? Baik, saya kembalikan kepada Orator, silahkan, karena juga konimin, supaya dua jalur jangan terbuka, masih akan terlihat bahwa juga kita si demo dengan tepi. Jelas ya? Terima kasih. Selamat sore. Jika ingin berdemo, sayogianya tidak perlu untuk bentrok dengan pihak lain. Tetap sampaikan aspirasi dengan aman, dan jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal kecil yang seharusnya bisa dihindari. Saya tahu bahwa berdemo itu ingin menyuarakan perubahan, mengutarakan isi hati, namun jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal sekecil apapun yang sebenarnya bisa dihindari. Terima kasih.